Bukan hal yang aneh ya guys, kalau DKI Jakarta disebut sebagai kota dengan biaya hidup yang tinggi Tapi kalau ada yang paling tinggi, pastinya ada yang paling rendah juga ya guys Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, berikut 7 daerah dengan biaya hidup termurah di Indonesia Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya Pertama, Nusa Tenggara Timur Menurut data Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS, NTT adalah provinsi yang penduduknya memiliki pengeluaran per kapita per bulan paling rendah Dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia Rata-rata biaya hidup per bulan penduduk NTT sebesar 750 ribu rupiah Nominal tersebut merupakan rata-rata biaya hidup gabungan penduduk desa dan wilayah perkotaan Nusa Tenggara Timur Untuk penduduk pedesaan, pengeluaran per bulan penduduk sekitar 625 ribu rupiah Sementara untuk penduduk perkotaan, pengeluaran per bulan rata-rata sebesar 1.153.788 rupiah Kedua, Sulawesi Barat Sulawesi Barat berada di posisi kedua sebagai daerah dengan biaya hidup termurah di Indonesia Sulawesi Barat juga terbilang sebagai provinsi muda di Indonesia Penduduk Sulawesi Barat rata-rata hanya mengeluarkan biaya hidup per bulan sebesar 841.013 rupiah Untuk biaya hidup di daerah pedesaan, sekitar 753.296 per bulan Sementara biaya hidup rata-rata penduduk di perkotaan sebesar 1.124.391 rupiah Ketiga, Lampung Lampung adalah salah satu kota di Sumatera yang biaya hidupnya terbilang paling murah Setiap penduduk di Lampung rata-rata mengeluarkan biaya hidup per bulan sebesar 929.024 rupiah Untuk pedesaan, pengeluaran per bulannya rata-rata 812.397 rupiah Sementara biaya hidup di kawasan kota Lampung rata-rata 1.190.647 rupiah Keempat, Jawa Tengah Biaya hidup di Jawa Tengah juga termasuk murah dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa Pengeluaran rata-rata per bulan penduduknya adalah sebesar 956.403 rupiah Untuk pedesaan, pengeluaran per bulan rata-rata 825.060 rupiah Sedangkan untuk perkotaan rata-rata pengeluaran per bulan adalah 1.081.327 rupiah Kelima, Sumatera Selatan Selanjutnya ada Sumatera Selatan Rata-rata biaya hidup per bulan penduduknya sebesar 958.819 rupiah Untuk di pedesaan, rata-rata pengeluaran per bulannya adalah sebesar 847.805 rupiah Sedangkan untuk perkotaan sebesar 1.145.074 rupiah Keenam, Sulawesi Tengah Di urutan ke-6 ada Sulawesi Tengah Dengan rata-rata pengeluaran sebesar 983.641 rupiah Untuk pedesaan, pengeluaran rata-ratanya 841.092 rupiah Dan untuk perkotaan sebesar 1.318.382 rupiah Ketujuh Aceh Di urutan ke-7 ada Provinsi Aceh Dengan rata-rata pengeluaran per bulannya sebesar 993.433 rupiah Untuk penduduk Aceh di pedesaan, rata-rata pengeluarannya sebesar 855.675 rupiah Sementara penduduk perkotaan sebesar 1.279.821 rupiah Itulah guys 7 daerah dengan biaya hidup termurah di Indonesia Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen Semoga info ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!